Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan Larantuka Pendekar Cacat Pembasmi Iblis Karya Seipi Angin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-9 Selamat mendengar Sekali lagi wanita jadi-jadian itu menggunakan ilmu sedot arwah Seluruh asap tipis yang keluar dari indera Borma menuju mulut Nagindi Di tengah ajalnya lelaki itu bergetar meronta Namun apadaya, energinya telah terkuras banyak saat menjadi budak pemuas nafsu Nagindi Tubuh Borma berubah mengerikan menjadi sosok tulang tengkorak yang dibalut kulit saja Saripati kehidupannya telah direnggut paksa oleh ilmu hitam milik Nagindi Berbalik 180 derajat dengan kondisi Nagindi Wajah wanita itu semakin bercahaya Tanda tenaga kesaktiannya ikut meningkat Dengan kejam, Nagindi melempar tulang berbalut kulit itu ketumpukan jasad yang ada di ruangan Murni histeris, rupanya tumpukan tulang tempat ia bersembunyi adalah bekas korban dari siluman wanita ular Sudah tak terhitung nyawa yang melayang di mangsa iblis wanita ini Setelah puas, Nagindi mendekati Murni dengan langkah yang berlenggok-lenggok Nah, Cahayu, kemarikan jiwamu Biarkan aku bebaskan dirimu dari penderitaan duniawi Gadis kecil itu mundur seraya menggeleng kepada Nagindi agar tidak memangsanya Namun posisi gadis itu yang terpojok semakin membuat Nagindi penasaran untuk mencicip daging murni Ia sudah keranjingan kelezatan daging manusia Berbeda dengan kaum lelaki yang berhawa panas Nagindi memerlukan saripati jasadnya untuk menambah kesaktian ilmu ular siluman Maka ia akan membunuhnya pelan-pelan Sedangkan untuk para wanita, karena berhawa dingin Tidak akan berguna untuk ilmu yang ia latih Kebanyakan akan menjadi santapan pengisi perut siluman itu Seperti nasib Murni yang sudah di ujung tanduk Satu detik lagi maka jemari Nagindi yang berkuku panjang dan tajam Sudah bisa merobek wajah Murni dan mengeluarkan semua isi perut gadis itu Naluri Murni membuatnya melawan Kali ini rasa takutnya berubah menjadi rasa ingin terus hidup Dalam hatinya muncul benih-benih keberanian mengalahkan kungkungan rasa takut Walau wajah Nagindi berubah menjadi sangat menyeramkan Dimana matanya berubah menjadi sebatang garis persis dengan ular Hidungnya mulai masuk ke dalam menyisakan dua lubang besar Serta mulut yang memanjang ke depan memperlihatkan gigi tajam saling silang Gadis itu tidak takut berkali-kali tangannya memukul dan melempar kerikil yang mampu ia ambil Mulutnya terus meludahi makhluk itu Siluman itu mendesis marah Bagian kaki Nagindi lantas berubah menjadi ujung ekor ular yang sangat besar membelit tubuh Murni Selama hidup Nagindi tidak pernah melihat mangsa yang melawan seperti Murni Berani-beraninya dia yang begitu lemah berani menghina ratu siluman ular Kali ini Nagindi sudah naik pitam Sedetik lagi maka rahang mulutnya akan menghancurkan tengkorak Murni yang kecil dengan sekalikunya Namun tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa renyah Gemanya menusuk ke gendang telinga Murni Memenuhi seisi ruang bawah tanah Kenapa manusia begitu lemah, mudah menangis, mudah kesakitan Begitu rapuh, tanpa daya Gerita, perih, kesedihan Lebih baik semuanya musnah dari muka bumi terdengar kembali suara anak kecil bertanya dalam bentuk puisi Kali ini seperti empunya suara berada di tengah-tengah Nagindi dan Murni Anehnya, Nagindi surut melakukan aksinya Belitan siluman itu menjadi kendor Otak Murni berpikir cepat Ia mengira suara itu adalah sosok yang berpengaruh terhadap Panglima Perang Kaum Iblis Mungkinkah nyigondo mayit asli yang datang? Manusia lemah karena tak punya tekad dan kemauan Jika ada tekad, bahkan gunung pun bisa ditembus Gusti Ratu belum pernah bertemu manusia dengan tekad setegar baja Maka bisa berkata demikian, jawab Murni dengan napas menahan sesak atas belitan Nagindi Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya kalau di luar sana ada manusia yang bisa membuat terowongan raksasa menembus gunung untuk mencari air Dalam pikirannya terbayang orang kuat yang pernah ia temui Sosok berbaju hitam bernama Larantuka Siapa nyana? Jawaban itu disambut dengan tepuk tangan anak kecil Nyatanya suara itu berasal dari arah atas Murni melihat ke atas di antara balok kayu penyangga atap ruangan telah duduk gadis kecil dengan berpakaian serba merah Selendang kecil melingkar di leher dan pinggangnya Ujung selendang itu dipasang lonceng kecil berbentuk bundar berwarna kemasan Anak perempuan itu berjumpalitan dan turun ke bawah dengan enteng Kakinya menginjak ekor ular siluman itu Nagindi kaget bukan kepalang dan menghempaskan tubuh Murni ke tanah Murni mengerang kesakitan namun Netra tak lepas dari anak perempuan berbaju merah tadi Muka yang bundar dengan mata lebar dan hidung yang mungil sungguh menarik Mungkin usia anak itu sekitar sembilan tahunan Mengingatkannya akan adiknya yang menjadi tumbal bernama Raden Selamet Apakah manusia itu cukup berharga untuk tidak dimusnahkan? Tanya anak itu polos, tangannya berkacak pinggang Murni tergagap akan pertanyaan tadi Ia tahu nasibnya akan tergantung dari jawaban yang ia berikan Nyawa manusia bagiku tak lebih dari seekor nyamuk Lihatlah ini, perhiasan emas ini lebih berharga dari manusia Sahut anak itu gembira sambil menunjukkan gelang emasnya yang gemerincing berkilauan Nah, sebutkan alasan agar aku tak membunuhmu Murni bergidik mendengar mudahnya anak itu melenyapkan nyawa manusia Dengan nada bergetar ia membuju anak itu untuk mengurungkan niat jahat Ada hal-hal berharga yang tidak bisa diukur dengan materi Sebanyak apapun emas berlian yang kau miliki Tetap tidak bisa memilikinya terang murni Mata anak itu membulat Benarkah apa yang lebih berharga daripada emas permata? Cinta kasih dari orang tua, teman dan sahabat, persahabatan, kebahagiaan Semua itu tidak dapat dibeli dengan uang Jawab murni Semua kekayaan, kekayaan bisa rusak dimakan waktu Tetapi persahabatan, kasih sayang, akan semakin kuat seiring bertambahnya waktu Namaku ni Ayu Sukma Abang Seumur hidup aku belum pernah mendapatkan apa yang kau bilang barusan Seru anak berselendang merah itu Murni melihat secerca harapan untuk bisa bertahan hidup Istana Jalma Mati seperti ini jelas bukan tempat yang cocok untuk seorang anak kecil Entah bagaimana ia bisa hidup di tempat ini Tampaknya ia begitu kesepian dan tidak memiliki teman Jika kau mau ni Ayu, aku mau bersahabat denganmu agar kamu bisa merasakan apa itu arti persahabatan Tawar murni Anak itu terlihat girang, membuat hati murni sedikit terenyuh Entah kehidupan macam apa yang anak itu alami di Istana Jalma Mati Ni Ayu, jangan dengar katanya, manusia ini lebih pantas menjadi santapan kita Bujuk Nagindi Diam, baiknya kau segera bersiap ke lapangan segara mait Waktunya segera tiba, perintah Ni Ayu Sukma Abang Wanita cantik itu mendengus kesal kehilangan mangsa Ia mengibaskan selendang hijau, asap putih segera berhembus dari badan Dan siluman itu pun menghilang dari pandangan kedua anak perempuan itu Kau benar mau menjadi sahabatku, tanya Ni Ayu memastikan kembali Murni menganggup, dalam hati ia akan melakukan apapun agar jiwanya selamat Walaupun hanya sementara sampai ia bisa keluar dari Istana Maut ini Hore kita sekarang bersahabat, sahut Ni Ayu gembira sambil berpelukan dengan murni Bersahabat selamanya tidak akan berpisah, tambah murni Menambah lebar senyuman Ni Ayu Sukma Abang Ia merasa tidak kesepian lagi Ayo ikut aku kak murni, kita ada acara penting Ajak Ni Ayu Kemana, acara apa, ke lapangan segera mayit, acara tumbal kembar Murni tercekat, tempat yang ia berusaha hindari Kini dengan terpaksa harus didatangi Akankah ia menjadi penonton atau malah ditumbalkan? Tangan murni ditarik oleh Ni Ayu Sukma Abang Kemari murni, aku ingin menunjukkan sesuatu Kedua gadis cilik itu berlarian melewati lorong-lorong istana yang besar dan menyeramkan Lantai istana itu hampir-hampir tidak kelihatan karena tertutup kabut tipis berwarna putih Kabut itu bagi murni terkadang memuakan karena bercampur bau anjir dan amis darah Murni bergidik ketika mereka harus melewati makhluk penjaga istana yang berbadan besar bagai raksasa Berwarna hitam gelap dan mata memancarkan cahaya merah Di badannya melingkar gelang dan kalung kemasan bak prajurit kerajaan Namun makhluk itu tunduk hormat ketika Ni Ayu melintas di depan mereka Makhluk itu seperti sangat hormat kepadamu Ni Ayu Sukma Abang Apakah kau petinggi di istana ini? Tebak murni Gadis cilik itu tersenyum jenaka Matanya bulat hitam bersinar terkena cahaya obor Sementara mulutnya tersungging memperlihatkan gigi taring yang sedikit lebih panjang dari manusia normal Terlihat tidak wajar Tentu saja murni Aku adalah dayang tunggal kanjeng ratu Nyigondo Mayit Tentu semua yang ada di istana ini patut tunduk kepadaku Bila ada yang berani macam-macam denganku akan kuhancurkan roh mereka sampai berkeping-keping Nah kau boleh panggil aku Ni Ayu atau Sukma Murni mengangguk seakan mengerti Padahal dalam hati ia merasa heran bagaimana mungkin ada anak usia beberapa tahun di bawahnya bisa berkuasa di istana Jalmamati Apakah anak ini benar-benar anak manusia? Nah sudah sampai ini kamarku Murni menganggah ketika sampai di sebuah ruangan yang luas dan megah Daun pintu ruangan itu sangat lebar Lebih lebar dari pendopo desa Bakor Di dalamnya terdapat kamar yang mewah dengan permadani dan tirai sutra bernuansa merah darah Meja dan kursi terbuat dari ukiran berwarna kemasan menghias apik Di tengah ruangan terdapat tempat tidur yang sangat besar Terlihat sungguh mewah Ni Ayu menggandeng Murni ke pinggir tempat tidur Terasa empuk bagi Murni Jauh lebih nyaman daripada dipan keras beralas daun pandan miliknya di desa Nyaman bukan Selama kau menjadi sahabatku Kau boleh tinggal di sini Murni Bujuk Ni Ayu Kau bahkan bisa bermain di ruang peristirahatan Nyi Ratu Gondo Mayit Tempatnya lebih luas dan indah daripada ruangan ini Teh terima kasih Ni Ayu Pasti banyak anak lain yang senang tinggal di istana semegah ini Ujar Murni dengan sedikit berbohong Murni menoleh kesekeliling Jika saja ini adalah istana manusia tentu dia akan sangat kegirangan Sayangnya dia ada di kerajaan Demit Nyawanya bisa melayang kapan saja di tangan para penghuni Wajah Ni Ayu mendadak muram Selama ini tidak ada anak lain yang mau bermain bersamaku Semuanya selalu ketakutan padaku Yang mereka lakukan hanya menangis dan menangis Membuatku sebal akhirnya kuumpankan saja kepada Demit Hutan Jadi pengganjal perut Ujar Ni Ayu berterus terang Mukanya tidak menunjukkan rasa penyesalan dan masa bodoh Hanya kamu satu-satunya teman sepantaran yang berani kuajak bicara Aku sungguh senang Wajar jika mereka menangis ketakutan Sebab kau bertindak sungguh kejam terhadap bangsa manusia Kau potong tubuh mereka layaknya daging cacah Mungkin jika kau sudah bosan bermain denganku Maka kau akan menyingkirkanku pula Aku Murni tak lebih dari boneka mainanmu saja Pikir Murni Murni merasa terjebak di sangkar emas Dia tak mau harus menemani gadis cilik ini selamanya Ni Ayu memang menjamin keselamatannya Tetapi siapa yang menduga kedepannya akan terjadi apa Mungkin junjungan nyanyi ratu gondo mayit ingin meminum darahnya Dia harus tetap ingat dan waspada Mencari jalan kabur bila ada kesempatan Kok bengong Murni Ayo kita harus bersiap Sebentar lagi acara besar ritual tumbal kembar akan berlangsung Kita harus pergi ke lapangan sesegera mungkin Tukas Ni Ayu sambil mengangsurkan sebuah kain yang terlipat Kain itu berbentuk jubah berwarna hitam Dengan bros terbuat dari merah delima berbentuk tengkorak Murni segera mengenakan jubah itu Jangan pernah melepas jubah itu di luar kamar Agar kau tidak diganggu oleh anak buahku dan demit hutan lainnya Jubah itu menandakan kau adalah salah seorang dayang nyigondo mayit Murni mengangguk dalam hati jantungnya berdegup semakin kencang Semoga saja Ni Ayu tidak mengetahui kalau dia adalah salah satu tumbal kembar Yang dia harus lakukan adalah menyembunyikan wajahnya dalam tudung jubah yang lebar Agar tidak ada yang mengenali terutama jenderal siluman gagak rimang dan anak buahnya Para iblis itu telah mengetahui peran Murni sebagai tumbal dalam pertarungannya dengan Sasrobahu Ritual ini apakah sangat penting bagi Kanjeng Ratu? Ni Ayu menatap Murni dalam-dalam Iris matanya berubah menghitam membuat jantung Murni hampir copot Ia segera bersimpuh dan mengatupkan kedua telapak tangan di dahi Ampun Ni Ayu, mohon maaf kelancangan saya Tidak usah menjawab bila Ni Ayu tidak berkenan Sahut Murni sambil bergetar Ni Ayu mengangkat pundak Murni, menyuruhnya kembali duduk Tidak apa-apa Murni, kamu kan sahabatku Asal kamu tahu ritual ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesaktian Nyigondo Mayit Karena beliau berlatih ilmu kitab 9 kegelapan Ini adalah ritual tumbal terakhir agar ilmu beliau masuk ke tahap tertinggi 9 kegelapan Bukankah itu merupakan kitab utama dunia persilatan? Tanya Murni Awalnya Ni Ayu mengira Murni tidak mengetahui kitab Ternyata anak kecil ini tahu sesuatu Matanya menatap tajam sahabat barunya itu Dari mana kau tahu? Murni menyadari dia telah kebablasan salah ucap Tangan anak itu menutup mulut Namun terlambat, Ni Ayu semakin penasaran dan memaksa Dari kakang Sasrobahu Ni Ayu, kepala desa Bakor sekarang Beliau mengajarkan berbagai hal kepada saya Ungkap Murni berbohong Sasrobahu memang memberikan sedikit pengetahuan alam gaib kepada Murni Tetapi informasi tentang kitab 9 kegelapan ia dapat dari bekas jasad Ki Argo Lawu Murni tidak mungkin menceritakan pertemuannya dengan jasad Ki Argo Lawu Karena sesuai petunjuk beliau untuk merahasiakan hal ini Jika dilanggar bisa-bisa semua peninggalan orang sakti itu jatuh ke tangan para pemuja iblis Ni Ayu menganggup Ha pantas, rupanya dia juga telah memberitahumu perihal kitab utama pangkal dari semua kesaktian di seisi jagad ini Hem supaya kau tahu Murni Aku tertarik dengan dirimu karena keberanianmu Karena itu ku beritahu mengenai kitab utama ini Mungkin nanti kanjeng ratu Nyigondo Mayit mau mengangkatmu langsung menjadi murid beliau Ni Ayu menjelaskan secara cepat dan ringkas Karena otak murni termasuk encer Anak itu mampu mengikuti baik-baik Dalam dunia iblis dan manusia terdapat lima kitab kesaktian yang menjadi incaran dan rebutan para pendekar dan dedemit Kitab itu adalah kitab 9 kegelapan Kitab pusaka langit, kitab racun selaksawisa, kitab api surga dan es neraka Dan terakhir adalah kitab angin dan hujan Kerajaan Kalinga secara utuh menguasai kitab angin dan hujan Karena itu mereka bisa bertahan melawan gempuran kaum iblis bahkan mengalahkan mereka Kitab racun selaksawisa dimiliki oleh penghuni lembah neraka hijau dengan utuh Hal ini menyebabkan lembah itu tidak tersentuh oleh kaum iblis dan manusia Beruntungnya tuan tanah dari neraka lembah hijau tidak pernah keluar dari kediaman mereka untuk memperluas wilayah ataupun mengambil kekuasaan Dia tidak termasuk orang yang gila kekuasaan Kitab api surga dan es neraka seyokianya diturunkan kepada perguruan es api Namun kitab itu telah hilang selama beberapa abad Tidak banyak yang tersisa dari jurus yang ada di kitab tersebut yang bisa dilatih perguruan itu Selain itu sama halnya dengan kitab pusaka langit Keberadaannya sirna tanpa jejak Tidak ada demit maupun manusia yang pernah melihat isi kitab itu Yang terkuat, kitab sembilan kegelapan dimiliki oleh kaum iblis dan para pemujanya Karena kaum iblis begitu tamak memperebutkan kesaktian Sampai sekarang kitab itu terpecah menjadi beberapa bagian termasuk yang dimiliki kanjeng ratu gondomait Kitab sembilan kegelapan mampu mengubah manusia menjadi makhluk sakti separuh iblis Usianya akan bertahan lama dan abadi Sementara iblis yang mempelajarinya akan mendapatkan tubuh wujud milik manusia Sehingga dia bisa berjalan di muka bumi dengan bebas Konon katanya semua ilmu yang ada di jagad bumi bersumber langsung dari lima kitab tadi Sehingga mereka disebut juga dengan sebutan kitab utama Sebenarnya masih banyak lagi keterangan lain yang bisa kuajarkan Tetapi sekarang waktunya sangat sempit lain kali kita sambung Ayo kita berangkat, ajak nih ayo Murni mengangguk setuju Kedua gadis itu bergegas menuruni tangga menuju balkon utama istana ganda mayit Suara lonceng kecil di ujung selendang nih ayu terdengar gemerincing ketika menapaki undakan yang berbatu Hingga akhirnya mereka tiba di tempat yang luas dan terbuka Sungguh luas hampir separuh dari padang rumput desa bakor Murni bisa melihat langit malam yang benderang oleh taburan bintang gemintang Dan bulan purnama menggantung besar di angkasa Tampak bulat sempurna dengan semburat merah yang terasa sedikit aneh Kemana pun Netra Murni memandang Banyak iblis dan pasukan dedemit tengah berbaris rapi di atas balkon Mereka sepertinya hendak bersiap pergi Ada dua buah tandu yang tertutupi kain berwarna merah Satu tandu dihiasi dengan ukiran kemasan di puncaknya Tandu itu lebih besar daripada tandu yang kedua Nih ayu sukma abang segera menggandeng Murni Mereka berjalan melewati pasukan iblis istana ganda mayit Murni tidak berani menatap ke atas lama-lama karena wajah mereka begitu menyeramkan Ada banas pati, genderuo, kemamang segala rupa Nampak wajah yang hancur berantakan Mata membulat keluar serta mulut penuh gigi tajam bagaikan landak Kepak bayangan hitam berterbangan di atas kepala Murni Ia tidak tahu apakah itu kelelawar atau hantu yang bisa terbang Nih ayu sukma abang memanggil kedua jenderal perangnya Patih Gagak Rimang dan Nagindi Kedua iblis itu segera bersimpuh di hadapan dayang utama Nyiratu Gondo Mayit Bagus segera laporkan kondisi di tanah segara mayit Perintah Nih ayu Patih Gagak Rimang yang terkenal sebagai jenderal pengintai dan penguasa telik sandi hutan tumpasan Segera mendekati Nih ayu sukma abang Wajahnya menatap tajam ke arah Murni Membuat anak itu gelagapan Ia menunduk untuk menghindarkan kecurigaan dari patih bermata burung itu Daulat Nih ayu Tanah segara mayit sudah siap menerima persembahan daging dan darah manusia Semesta sudah mulai masak dalam waktu dan usia Ritual tumbal kembar sudah hampir menditik dalam sebuah niskala kepastian Semuanya telah berkumpul di sana sesuai rencana Dek Murni merinding mendengar laporan Gagak Rimang Pikirannya kembali membuka dugaannya di awal Bahwa akan terjadi pembantaian besar-besaran dalam ritual tumbal kali ini Bukan hanya mengorbankan dua jiwa manusia saja Tetapi mengapa? Nih ayu mengangguk puas Bagus Kali ini kanjeng ratu ingin agar pasukan ditinggal di sini semua Yang bergerak ke lapangan adalah kedua jenderal Pembawa tandu saja Karena pasukan pengawal istana sudah maju menggempur dari belakang Maka pasukan pengintai dan pasukan ular harus menjaga istana Jalmamati Nagindi dan Gagak Rimang terkejut kemudian saling berpandangan Mereka seperti tidak setuju dengan Titahni Ayu Sukma Abang Mereka sebaiknya menggempur musuh dengan kekuatan penuh Sebab telah terbukti satu jenderal serta seluruh pasukannya sudah kehilangan kabar Begitu prajurit Kalinga datang Ini artinya kekuatan musuh perlu diperhitungkan Jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan Maka kami takut akan terjadi bencana Ni Ayu Kami takut ritual akan terganggu Dan kanjeng ratu tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna sesuai niatan Sanggah Nagindi Ni Ayu mendelik menatap kedua bawahannya satu persatu Dengan berkata begitu maka kamu meragukan akan kesaktian Ni Gondo Mayit Beliau sudah menubuatkan bahwa tumbal ini akan terjadi Dan tidak akan terganggu oleh suatu mara bahayapun Kamu terang-benderang mau melawan kehendak ratu? Akan tetapi bagaimanapun gadis cilik dayang utama itu adalah perwakilan dari gusti ratu Ni Gondo Mayit Mau tak mau mereka harus tunduk dan patuh Keyakinan mereka atas kesaktian Ni Gondo Mayit tidak terbatas Maka mereka memenuhi permintaan Ni Ayu Kedua gadis itu segera menaiki tandu yang lebih kecil Kedua jenderal mengiringi di samping kanan Setibanya di dalam tandu murni bertanya kepada Ni Ayu Dimanakah kanjeng ratu karena dia belum pernah melihatnya semenjak tiba di istana ini Kanjeng ratu Ni Gondo Mayit sudah bersemayam di tandu utama Jangan khawatir, ujar Ni Ayu Kedua tandu itu pun segera terbang melesat di tengah langit malam hutan tumpasan Angin malam berhembus melewati tirai sutra merah tandu Ketika Ni Ayu tengah konsentrasi duduk bersila sambil memejamkan mata Murni memberanikan mengintip sedikit dari jendela tandu Tampak di bawah tandu ia melihat puluhan wewe gombel dan palasik terbang memanggul kedua tandu tersebut Dalam sinar purnama wajah mereka terlihat penyok dan menyeramkan Bahkan organ dalam mereka terburai keluar Murni berusaha menutup mulut agar isi perutnya tak keluar Di bagian kiri tandu dia melihat sesosok bayangan hitam terbang mengiringi Nampak gagak riman membentangkan sayapnya bagai burung gagak raksasa Puluhan makhluk kecil seperti kelelawar berterbangan di sekelilingnya Murni beralih ke jendela sebelah kanan Ia begitu penasaran melihat apa yang mengiringi tandu di sebelah sana Pemandangan di luar tidak kalah mengejutkan Sekor ular raksasa nampak terbang dengan tubuhnya yang panjang meliuk-liuk Mata makhluk itu melirik tajam ke arah jendela terbuka tempat Murni mengintip Membuat Murni segera menutup tirai itu Mata ular itu begitu besar Berbentuk garis lurus seakan menembus jantung hatinya Lolongan serigala nampak terdengar di kejauhan Mengiringi rombongan ratu iblis dan punggawanya Murni berdoa dalam hati agar ia bisa selamat Beserta seluruh penduduk desa bakor yang berperang Darah merah kehitaman membentuk jalur di kulit laran tuka yang putih Terlihat sungguh kontras di bawah siraman cahaya purnama Jandika menahan nafas melihat pendekar itu terluka Tidak disangka musuh bisa mengeluarkan jurus seribu bayangan yang membingungkan panca indera Bahkan dirinya sendiri pun tak mampu membedakan mana yang asli Ribuan bayangan hitam itu menyerang laran tuka dengan menggila Pendekar itu sibuk melayani setiap pukulan atau tendangan yang masuk Buk, hanya saja setiap laran tuka melancarkan sabetan maupun pukulan Angin serangan akan menembus bayangan-bayangan hitam menghancurkan bebatuan maupun pepohonan di belakangnya Sementara bayangan itu tetap utuh tanpa cacat sedikitpun Buk, kali ini punggung laran tuka terbuka Menjadi sasaran sodokan telapak siluman iblis muka dua Darah segar serta merta menghias di sudut bibir pendekar itu Belum lengkap napas laran tuka, siluman itu bersuit panjang Dan kilatan senjata andalannya terlihat berkelebat dengan cahaya keperakan Itulah senjata mustika cakar tulang perak andalan siluman muka dua Ketajaman senjata berbentuk cakar itu dipadukan dengan ajian selaksa arwah mencari mayat Maka serangannya berkali lipat lebih mematikan Candika berteriak keras hendak membantu laran tuka Namun pendekar itu membentak gadis itu, menyuruhnya agar tetap bersiaga di pinggir lapangan Keadaan terlalu berbahaya, ada kesalahan ataupun gangguan sedikit Maka nyawa taruhannya Kuda-kuda laran tuka semakin rendah Tangan kanannya menyilang melindungi leher dengan telapak tangan menghadap ke atas Sementara tangan kirinya perlahan mencabut sebuah benda mustika yang melingkar di pinggang Aji ku aji guna segara asat gunung luruh getih ning pati getih ning raga Menunggaling pedang kalian ruh laran tuka berbisik pelan Tangannya bergetar tatkala benda panjang berwarna merah itu tercabut dari warangkanya Pedang itu mengundang kesiur angin dingin, memasuki medan laga Membuat tubuh Candika menggigil lebih kencang Matanya terbelalak melihat pedang sepanjang dua hasta berpendar kemerahan di dalam gelap Cahaya merahnya jauh lebih terang dan menggidikan Mengirimkan sebuah sentuhan dingin dengan nuansa kematian ke sekujur saraf kulit tubuhnya Apakah ini kekuatan sejati pedang iblis merah darah? Apa yang dirasakan Candika juga sama dirasakan hati iblis siluman muka dua Selama hidupnya belum pernah ia melihat pedang mustika seperti itu Sekejap dia terdiam, ajak-ajaknya telah goyah Mungkinkah dia akan berakhir di ujung pedang itu? Tidak, siluman muka dua adalah iblis yang telah menjelma selama ratusan tahun bertapa di gunung rangkong Dia tidak kalah dengan pemuda itu Toh tadi dia sudah terluka parah oleh senjata andalan Kali ini dia tidak boleh terpancing tipuan musuh Pedang itu hanyalah sebuah gertak sambal belaka Hiyaat, iblis siluman muka dua berteriak kencang Kali ini senjata cakar tulang perak ia putar dengan kencang Perananya telah dipompas sampai ke puncak Sehingga setiap sabetan senjata itu menimbulkan angin kencang mahadasyat Candika hampir-hampir melayang akibat hembusan angin itu Iblis siluman tersenyum bengis Ia siap memuntahkan jurus terkuatnya pusaran cakar tulang perak Lalu dengan kekuatan sepenuh tenaga Iblis siluman muka dua beserta ratusan bayangannya Melemparkan senjata tajam itu ke arah laran tuka Cahaya perak segera memenuhi angkasa hampir-hampir membutakan mata Candika Ratusan larik cahaya itu bagaikan bunga matahari yang mengepung seekor lebah Tak ada celah selebar lubang jarum pun untuk melarikan diri Lalu Candika menyaksikan suatu hal yang luar biasa Dari titik pusat hantaman ratusan cakar tulang perak muncul selarik cahaya merah Awalnya cuma setitik Kemudian terus berkembang menelan cahaya perak yang mengepung Cahaya merah itu membentuk kubah yang melindungi laran tuka Cahaya merah itu membesar tiba-tiba bahkan menelan seluruh bayangan hitam Iblis muka dua Terang suara keras memekakkan telinga Bunga-bunga api berkejaran di udara Kubah merah berpendar terbentuk dari pedang Iblis merah darah Yang diayunkan secara memutar dengan kecepatan tinggi Membentung benteng perlindungan berbentuk bola Itulah jurus kubah surga neraka Yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Cerita laran tuka pendekar cacat pembasmi Iblis Karya seipi angin Bagaimana kelanjutan kisahnya Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa